Intro Selamat pagi para pemirsa Fibis News Kembali lagi bersama saya dengan Gani Prasetyo Haji dalam Fibis Morning Call Pada pedagangan saham di Bursa Efek Indonesia kemarin IHSG berhasil mengalami penguatan sebesar 0,41% ke level 4822,63 Sedangkan tadi malam di Bursa Wall Street mengalami penurunan Dimana Dow Jones ditutup naik tipis sebesar 0,03% ke level 14455,82 Sedangkan S&P terkoreksi 0,24% ke level 1548,34 Begitu juga dengan Nasdaq terkoreksi sebesar 0,26% ke level 3229,10 Sedangkan pada pedagangan IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak mix dengan kecenderungan Adanya koreksi dengan support di level 4780 dan resistance di level 4900 Adanya sentimen negatif yang dapat menekan pergerakan IHSG hari ini Berasal dari kekhawatiran para pelaku pasar akan kondisi keuangan Eropa kembali meningkat Setelah para petinggi Cyprus menolak untuk menerapkan kebijakan pajak terhadap deposito banknya Yang disyaratkan oleh ECB untuk mendapatkan bailout Sedangkan secara teknikal sendiri saat ini IHSG masih berada pada pola downtrend Beberapa indikator nampaknya belum memberikan adanya sinyal lemen penguatan Ada pun saham-saham yang dapat diperhatikan pada pergerakan IHSG hari ini Adalah saham seperti AKR Corporal Indo Saham Surya Semesta Internusa Saham KMI Wars and Cable Dan saham perusahaan gas negara Demikian adalah penjelasan saya mengenai potensi pergerakan hari ini Semoga bermanfaat dan salam Vibis Semoga bermanfaat dan salam Vibis